Dan informasi seputar haji saudara, keterbatasan fisik sama sekali tidak merudupkan semangat seorang difabel di Madiun, Jawa Timur. Berkat menabung belasan tahun, pria yang sehari-hari melukis dengan mulut dan kaki ini akhirnya bisa mendapat kepastian untuk berangkat ke Tanah Suci. Inilah Agus Yusuf Endang Krisno, pria istimewa berusia 57 tahun ini terlahir tanpa tangan. Namun dibalik keterbatasan fisik, Agus dikarunai bakat seni yang luar biasa. Ia mampu menggoreskan kuas di atas kanvas melalui mulut dan tangannya sehingga menghasilkan karya yang diminati kolektor dunia. Bahkan hasil karya Agus Yusuf sudah dipamerkan di berbagai negara mulai dari Malaysia, Singapura, Thailand, Tiongkok, Australia hingga Spanyol. Berkat karya lukisannya pula, Agus Yusuf berhasil menabung untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Saat ditemui di asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Agus Yusuf yang tergabung dalam kloter 15 Kabupaten Madiun, mengaku baru bisa berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu selama belasan tahun. Berkat talentanya pula, Agus saat ini menjadi anggota Association of Mood and Food Painting Artis yang berpusat di Swiss. Asosiasi ini beranggotakan 700 seniman difabel yang berasal dari seluruh dunia. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.